or la vie chanel, don't forget, like, comment, subscribe, and share all about my life story love family holiday traditional food enjoy the happy assalamualaikum mam hari ini aku mau masak oseng cumi sama tahu putih disini aku udah siapkan cuminya tadi aku beli satu cumi besar seberat 700 gram ini bumbunya juga udah aku siapin bawang merah, bawang putih tomat, cabai burung atau cabai setan sama daun bawang 3 lembar nah ini ada tahu putihnya juga mom, aku beli 5 buah ini cuminya udah aku potong kecil-kecil udah bersih, udah aku cuci dan siap untuk dieksekusi pertama kita panaskan dulu mom ya, kuali sama minyaknya kita panaskan dulu minyak di wajan setelah panas kita masukkan bumbu yang udah kita siapkan tadi mom kita masukkan terus kita oseng sampai dia berbau harum dan kita rasa udah setengah mateng bumbunya kalau pedesnya sesuai selera ya mom kalau suka pedes kalian boleh tambah cabai setannya agak banyak kan kalau aku sedang-sedang aja sedang-sedang aja ya mom karena aku gak bisa terlalu pedes juga aku gak bisa makan pedesnya rata-rata aja standar aja gak terlalu pedes banget oke lalu setelah bumbunya harum dan setengah masak kita masukkan cumi yang udah kita potong dan kita bersihkan tadi ya mom karena cumi ini besar ya mom jadi mungkin dagingnya agak kelot gitu agak keras jadi kita butuh waktu agak lama untuk untuk apa untuk ngosengnya agak lama ya nanti kita tutup dulu kita oseng sampai dia lembut kita masak sampai dia lembut nanti kalau cuminya udah lembut baru nanti kita masukkan tahunya tuh kita oseng sampai rata mom hmm baunya harum sekali loh mom tuh seger banget cuminya mom kita aduk lalu nanti kita tutup ya mom ini cumi ini cumi besar mom jadi kita butuh waktu mungkin kurang lebih 15 menit ya kita tutup kualinya biar dia empuk lembut tuh setelah 15 menit ini dia hasilnya mom tuh dan tadi udah aku cicip udah lembut lalu kita masukkan tahunya ya mom kita masukkan tahu putihnya kita oseng rata biar dia menyatu aku tadi gak beri air loh mom airnya keluar sendiri ya jadi jangan diberi air kalau kita numis ya karena dari cumi-cumi tadi keluar air agak banyak juga itu kelihatan ya mom ya lalu kita beri garam penyedap rasa dan gula secukupnya untuk tiga sahabat ini sesuai selera kita ya mom saya kita gak bisa ngomong berapa takarannya karena lidah lidah kita kan masing-masing berbeda ya mom yang suka manis yang suka gurih atau enggak suka terlalu asin bisa sesuai dengan selera lidah kita sendiri ya mom bisa ditest rasa bisa ditest rasa sesuai dengan keinginan kita lalu saya kita beri kecap secukupnya sesuai dengan selera lalu kita aduk ya mom ya kita aduk rata nanti kita aduk rata itu udah mendidih mom bisa dicicip ya karena kalau masukin tahu kan enggak perlu waktu lama cukup 5 menit aja udah angkat karena cuminya tadi udah mateng ya mom itu dicicip dicicip rasa dan aku cicip udah kena semua manisnya udah gurihnya udah asinnya udah udah pas di lidah aku ya mom tuh udah masak mom oseng cumi sama tahuku udah masak nih mom udah siap untuk dimakan atau dieksekusi hmm seger banget baunya mom tuh udah masak ya mom oke terima kasih mom udah lihat video aku masak ya sampai selesai oke semoga bisa bermanfaat jadi tambahan resep untuk menu di rumah ya mom semuanya oke thanks for watching